Intro Hukuman mati dianggap sebagai salah satu Ponis paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang Pada zaman dahulu Hukuman mati identik Dengan eksekusinya yang sadis dan brutal Namun Eksekusi mati saat ini Sudah tidak sebrutal dan sesadis dahulu Lalu Apa saja bentuk eksekusi mati Yang paling sadis dan brutal dalam sejarah Mazatelo Mazatelo adalah Suatu metode dalam eksekusi mati Yang diterapkan di Italia Metode ini menggunakan Palu kayu yang besar untuk menghukum mati Seseorang yang diponis bersalah Kayu tersebut Akan diayunkan ke arah kepala terdakwa Dan setelahnya eksekutor Akan menggorok leher korban Mazatelo bertujuan Untuk menyiksa dan memberikan pelajaran Kepada orang lain supaya tidak melakukan Kesalahan Rat Torture Rat Torture adalah sebuah metode eksekusi mati Dengan menggunakan tikus yang ditaruh di atas tubuh telanjang Dan di atasnya diberikan arang yang akan membuat kandang besi memanas Karena kandang besi yang memanas Akan membuat tikus-tikus ketakutan Dan menggigit daging manusia Untuk mencari jalan keluar Kematian akan menghampiri Karena terjadi pendarat internal Serta luka yang terinfeksi Catherine Wheel Catherine Wheel adalah metode eksekusi mati Yang biasa dipakai di Jerman di masa pertengahan Eksekusi menggunakan Catherine Wheel Dilakukan dengan cara menempatkan terdakwa Dengan cara diikat pada suatu roda Dan kemudian roda tersebut diputar tanpa henti Saat berputar Eksekutor akan memukul terdakwa berkali-kali hingga tewas Ling Chi Ling Chi adalah metode eksekusi mati Yang awalnya digunakan di Cina Metode eksekusi ini menggunakan pisau tajam Untuk membunuh terdakwa secara perlahan Dengan cara menggulitinya Brezen Bull Brezen Bull adalah metode eksekusi mati Yang biasa digunakan di Yunani Metode ini akan membuat terdakwa merasakan luka bakar Yang serius dan parah Cara eksekusi mati dengan menggunakan metode ini Adalah dengan memasukkan terdakwa ke dalam banteng Yang terbuat dari logam Dan logam tersebut dibakar Geri banget ya guys Bagaimana menurut kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!